Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel saya Imam Arifin Dan pada video ini kita akan mereview sebuah mobil keluarga yang terkenal sangat nyaman Dan mobil ini sering disebut sebagai Innova KW ya Ini dia Suzuki R3 GL Manual tahun 2014 Terima kasih telah menonton Oke jadi ini dia Suzuki R3 GL Manual 2014 Kondisi mobil ini masih oke banget, masih bagus banget, masih full orisinil Dan mobil ini sering disebut sebagai Innova KW Kenapa? Karena mobil ini terkenal sangat nyaman Dan kenyamanan dari Suzuki R3 ini sangat mendekati kenyamanan yang dimiliki Kijang Innova Dan pada video ini kita akan review detail ya Dan di akhir video saya akan informasikan harga cash, harga kredit syariah serta spesifikasi dari mobil ini Yang pasti buat Anda yang butuh mobil keluarga nyaman, mewah, fitur lengkap tahun muda Dan kondisinya istimewa Anda wajib tonton video ini dan wajib beli mobil ini Oke kita mulai dulu dari bagian headlamp ya Mobil ini dilengkapi headlamp berbahan mica, kristal multi reflektor Headlampnya masih oke banget, masih bening, masih ori Dan di bagian bawahnya ada fog lamp ya Fog lampnya kondisinya juga masih oke banget Selanjutnya di bagian tengah dilengkapi grill yang sangat elegan Dengan warna krom dan juga ada logo Suzuki di bagian tengahnya Nah tampilannya ganteng banget Karena mobil ini eksteriornya juga masih orisinil sped ya catnya Nah bisa dilihat ya Selanjutnya pada bagian mesin Ini dia mesinnya Mobil ini dilengkapi mesin berkapasitas 1400 cc injeksi Mesinnya masih bersih banget ya Terawat dengan sangat baik Kemudian ruang mesin dicat dengan warna dasar Kondisinya masih oke banget Nah untuk bagian nomor rangka ada disini nih Nih kelihatan ya Pak Mirsa Oke Nah kemudian untuk bagian afron ini masih orisinil Tidak ada bekas laka ya kondisinya bagus banget Nah bisa dicek ya Kondisinya sangat-sangat oke Dan pada bagian kap mesin ini juga masih orisinil Kondisinya sangat bagus Nah dan mesin mobil ini Irit banget BBMnya ya Walaupun jognya tiga baris mobil keluarga Tapi mobil ini irit banget Selain itu sudah menggunakan teknologi VVT Dari Suzuki Jadi teknologi VVT ini mirip dengan teknologinya Toyota Selanjutnya pada bagian ban Mobil ini dilengkapi ban dengan profil 185x65 ring 15 Untuk velgnya masih orisinil Rem depan menggunakan cakram dan bannya masih tebel Insya Allah mobil ini benar-benar siap pakai ya Kemudian di bagian fender ada emblem VVT Untuk sepiannya dicat dengan sewarna body Dan ada side lampnya Kemudian untuk kaca masih orisinil ya Tidak ada sealer Dan ada antena di bagian tengah Kondisinya masih oke banget Untuk handle pintu Ini dia model tarik Sewarna dengan body Ini ada sedikit lecet tapi tidak masalah sih ya Kemudian untuk bagian door trim ini dia Door trimnya masih bagus banget Masih bersih banget ya Bahannya plastik solid Kemudian ada aksen berwarna silver Ada power window di keempat pintu Ada window lock Ada door lock Kemudian ada electric mirror Ini juga masih fungsi normal semuanya Di bawah ada cup holder Door pocket dan juga speaker Nah Untuk jognya ini Masih orisinil Tapi ini di cover ya Di cover rapi Ini orisinilnya masih ada Jognya tiga baris AC-nya double blower Oke kita sekarang sudah berada di bagian interior Dari Suzuki R3 GL manual 2014 Kondisinya masih oke banget ya Kita nyalakan dulu mesinnya Karena ini kita ambil videonya di outdoor Jadi panas banget Kita nyalakan dulu mesinnya Alhamdulillah di startup langsung nyala Dan kita nyalakan AC-nya Nah Ini bisa dilihat Interiornya bersih banget Untuk stirnya Ini menggunakan stir yang masih ori Parang tiga Kemudian ada Logo Suzuki Klaksonnya normal Stirnya di bagian samping Ada covernya ya Cover semi kulit Tuas bagian kanan untuk mengatur Lampu-lampu Dan tuas bagian kiri untuk mengatur Wiper Oke kita fokuskan dulu Ini dia Selanjutnya Tampilan speedometer seperti ini Masih normal ya Tidak ada malfunction Kilometernya 125 ribuan Ini kilometer yang standar ya Dan Average-nya Rata-rata konsumsi BBM 14,1 km per liter Ini mobil keluarga pemirsa Jadi Kalau konsumsi BBM-nya segitu Itu irit banget Apalagi mobil ini mesinnya 1400 cc Nah Dan kita cek ya Ini BBM-nya Bensinnya tinggal sedikit Tapi rank-nya Ini masih cukup banyak ya 115 km Jadi mobil ini Dengan Sisa bensin segini Kurang lebih Bisa menempuh 115 km lagi Kemudian di sisi kanan Ada kisi AC Di bawahnya sini Ada tombol fog lamp ya Di bagian tengah Ada sepasang kisi AC Ada tombol hazard Di sini Kemudian ada audio Ini audionya Masih orisinil ya Menyatu dengan Dashboard Di bawahnya ada knob Untuk mengatur AC Ada power socket Dan di sini USB ya Port USB Ada cup holder Dan di sini Tuas transmisi manual 5 percepatan Ada hand rim Dan di sisi kiri Ada kisi AC Serta cup holder Nah Mewah banget ya Praktis Dan di bawahnya Ada laci penyimpanan tertutup Dan Ini layout dari Door trim Pintu penumpang depan Di sini ada Safety belt ya Yang bisa diatur Naik turunnya Ada hand grip Modal retract Ada sun visor Yang dilengkapi cermin Kemudian lampu baca Di sini ada sepion Masih standar ya Dan Pada bagian driver Ada Sun visor Overall Kondisi pada bagian Kabin Mobil ini masih oke banget ya Eksteriornya Original speed Interiornya Original Di cover Rapi banget Panel-panelnya Juga masih Bersih Oke Kita lanjut lagi Ke jog Baris kedua Nah Ini dia Tampilan dari Door trimnya ya Kondisi masih Original Masih bagus banget ya Oh iya Pemirsa mobil ini Surat-suratnya Lengkap banget Dan juga Ada manual book Serta service Recordnya Masih ada Buku service Buku service Maksud saya Nah Jog baris kedua Seperti ini Bisa dilipat 40-60 Di sini ada Safety belt ya Ada headrestnya juga Kemudian Di bagian sampingnya Ada hand grip Model retract ya Dan AC-nya Double blower Ini dia Selain itu Mobil ini Sudah dilengkapi Kaca film Solar guard Pemirsa Jadi Anda gak perlu Pasang kaca film lagi Kalau sudah Beli mobil ini Nah Selanjutnya Ini layout Dari Dashboard Suzuki R3 GL Manual 2014 Kondisinya Masih bagus banget Nah Mobil ini Sangat-sangat Menarik Untuk dimiliki Selanjutnya Untuk bagian Belakang Ini dia Jog baris ketiga Dilengkapi dengan Dua buah headrest ya Di bagian samping Ada safety beltnya Kemudian ada Cup holder Ada hand grip Model fix Kemudian ada Lampu bacanya juga Nah Oke Keren banget ya Oke Kita lanjut lagi Untuk Ban belakang Ini juga Masih tebel banget ya Pemirsa Masih oke Selanjutnya Ini stiker dari Fabrik juga Masih ada nih Dan Untuk stop lampnya Masih orisinil Masih utuh Di bagian atas Ada Hikmon stop lamp Ada washer Wiper Emblem R3 Kemudian logo Suzuki Dan emblem Suzuki Nah Untuk Bagian bumper Ini dilengkapi dengan Sensor Parkir Dan ada mata kucingnya Juga ya Yuk kita cek Bagian bagasi Nah ini dia Bagian bagasi Dari Suzuki R3 Ini joknya bisa Dilipat ya Tapi Pelipatannya 100% Bisa dilipat Kedepan Nah cuman Ini agak repot Karena saya Tidak bawa Asisten Dan ini harus Pakai Dua tangan Supaya lebih mudah Nah Di bawahnya ada Storage Ini bisa digunakan Untuk menyimpan Tools Alat-alat ya Untuk Banserapnya Berada di bawah Sini Ini dia Tampilannya Dari belakang Fiturnya lengkap Nyaman Dan pastinya Mewah Nah ini dia Tampilan dari Sisi Kiri belakang Suzuki R3 GL Manual 2014 Oke Jadi itu dia Review detail Mengenai Suzuki R3 GL Manual Tahun 2014 Yang kondisinya Bisa dibilang Istimewa Karena Eksteriornya Masih Original Spad Interiornya Juga Original Di cover Rapi Dan Kilometernya Juga Rendah Dan Mobil ini Dijual Dengan harga 123 juta Dan Masih bisa Nego Kemudian Untuk Kredit syariah DP minimalnya 43 juta Angsurannya 3 juta 289 Kali 3 Tahun 4 juta 400 Kali 2 Tahun Dan 7 juta 734 Kali 1 Tahun Spesifikasi Dari Mobil ini Bodi Kaleng Utuh Catnya Original Spad Mulus Interior Original Di cover Rapi Mesinnya Oke Masih Bersih Dan Irit BBM Kemudian AC Dingin Double Blower Kaki Oke Yang Pasti Mobil ini Nyaman Banget Pajaknya Juga Masih Hidup Sampai Bulan Juli 2024 Kondisinya Bagus Banget Jadi Ini Adalah Mobil Keluarga Yang Nyaman Mewah Fitur Lengkap Irit BBM Bahkan Konsumsi BBM Lebih Dari 14 Kilometer Per Liter Jadi Tunggu Apalagi Langsung Hubungi Saya Supaya Bisa Memiliki Unit Ini BBM